Intro Setelah mendapat angin segar dari Presiden B.J. Habibie, pergerakan pembentukan Provinsi Banten makin berdentum kencang. Eskalasi pergerakan semakin meningkat dengan bermunculnya berbagai kegiatan yang semakin mempertegas Provinsi Banten sebagai aspirasi yang mendesak untuk diwujudkan. Dari rentetan pergerakan yang mengundang perhatian nasional, di antaranya seminar nasional mempertegas proyeksi terwujudnya Provinsi Banten di Hotel Patra Jasa Anyer sekitar 1 Agustus 1999. Acara tersebut mampu menghadirkan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Yusril Iza Mahendra, Eki Syahrudin sebagai anggota DPR RI, Irsyad Juali sebagai Ketua PB Matlaul Anwar, HMH Tihami sebagai Ketua Stein SMHB, Kahumas Debdagri Herman Ibrahim, dan R. Gunawan. Baik, seminar tersebut kita selenggarakan pada tanggal 1 Agustus tahun 2000, tepatnya di Hotel Patra Jasa Anyer. Tempat tersebut saya melihat memiliki sejarah, hotel salah satu di Kota Sen atau di Kepupatan Serang. Nah, dalam dinamika seminar tersebut, sebagian besar dan pada umumnya adalah mengendaki bahwa Banten harus berubah dari sekedar presidennya menjadi sebuah provinsi yang mandiri terlepas dari Jawa Barat. Nah, yang melatang belakang ini kenapa seminar itu harus kita selenggarakan oleh sebuah organisasi kejahatan pemuda reformasi Indonesia. Pertama, kita melihat bahwa ini sebuah momentum yang sangat tepat. Di era reformasi, peluang cukup besar untuk pemekaran sebuah daerah termasuk Provinsi Banten. Nah, peluang itulah yang kita tangkap dari generasi muda GPRI yang bernama di GPRI bahwa ini jangan sampai momentum ini jangan sampai lewat. Nah, mulai start dari seminar tersebut kemudian isu tentang kebutuhan Provinsi Banten terus menggelinding dan ditangkap oleh semua elemen masyarakat baik di Banten maupun juga di tokoh-tokoh di Jakarta terutama. Nah, karena sudah tekat bulat dari semua anak sumber termasuk Pak Profesor Yusuf Yusuf Jamahendra juga meyakinkan masyarakat Banten bahwa Banten sudah sangat layak untuk menjadi sebuah provinsi yang mendiri. Dari seminar inilah lahir kelompok kerja pembentukan Provinsi Banten Pogja PPB yang diketuai Irsyad Juali dengan Sekretaris Umum Berusuliri Ridwan dan Bendahara R. Gunaweng Sednagi dari jajaran penasehat duduk sejumlah tokoh seperti E.K. Syahrudin Faji Tubagus Bahtiar Rifai Tubagus Hasan Sohib U.S. Korni Haji Mbaimulya Syarif Haji Joko Munandar Tubagus Farih Nahril Jajuli Mangku Subrata U.U. Mangku Sasmita dan lain-lain Mulai seman-lain Jajuliang Jajuliang Terima kasih.